Halo, selamat datang di Quality of the man Quality of the Clown City Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas salah satu produk buatan Buatan industri rumah tangga yang berasal dari kota Tangerang Ah, pomade ini sudah saya beli sekitar Beberapa bulan yang lalu Dan sempat lupa untuk mereviewnya Dan tak lupa juga Pomade ini, produk ini Atau pabrikan ini Bertetangga dengan Lucky Billy Grease Ya, kita kenal sendiri Lucky Billy Grease Adalah produk dari kota Tangerang Nah, dan kali ini kita akan mengulas salah satu buatan anak Tangerang Ya, pomade ini diberi nama Nah, Coupe de Grease Coupe de Grease Kita lihat dulu sebentar Nah, Coupe de Grease Rain Heart Nah, pomade ini sudah saya beli sekitar beberapa bulan yang lalu Dan sempat coba Sudah lama nyobanya Cuma berhubung kesibukan kerja Membuat Membuat Nah, sebentar Nah, sebentar Nah, Coupe de Grease Rain Heart Hair pomade Oke Di sini ada Logonya Ya, seperti ini ya Logonya Desainnya Logo coba Hehehe Kemasannya Kemasannya ini dibungkus dengan sticker yang agak glossy Kalian bisa lihat sendiri pantulannya Ya Dan juga Hmm Diberi Latar Apa Latar Background putih Di sini ada tertulis holdnya Di sini Firm hold Ya Sebentar Nggak jelas ya Nah, di sini ada keterangan firm hold Nah Pomade ini dikategorikan sebagai heavy Atau firm hold Dari sang driver sendiri Mas Reza Anada Putra Wenae Hehehe Hehehe Kita lihat Dari belakang Di sini ada tulisan Reinhardt Lanoline base and petroleum free pomade Homebrew in Canggrang Indonesia Baikup The Grace Hair Fomade Company Wah Eh Di sini ada Directionnya Atau cara penggunaan Di sini Dan Di bawahnya sedikit Sedikit ke bawah Di sini ada Ingredients Atau bahan-bahan yang digunakan Dan di Paling bawah sendiri Ini di Diberi Diberi tulisan apa ini Net Atau Berat bersihnya Berapa ini 3 3 oms Atau 85 gram Tidak seperti yang ada di kemasan depannya Atau level depan Di belakang ini Di Lapisi dengan Stiker yang agak kasar Mungkin kalau istilah Stikernya apa ya Vinyl Dan Dan Diberi latar Latar Coklat Ya Diberi Background coklat Dan Garis putih Enak Lama-lama kita Langsung Lihat Pada isinya Nah Seperti ini Warnanya kuning Dan Pomet ini tidak diberapa warna Dari wanginya sendiri Wanginya seger sekali Tapi Aromanya ini Wanginya ini Bisa dibilang Diasosias Diasosiasikan Ke wangi Wangi-wangi sabun Dan Kita lihat sendiri Agak pucat ya Enggak terlalu berkilau Oh iya Pomet ini sudah saya coba Udah lama sekali juga Dan beberapa hari yang lalu juga Saya coba Hasilnya ini Lumayan bagus Dan sangat pas Buat anda yang ada di dalam ruangan Buat anda pekerja kantoran Ya Dalam ruangan gitu Rapi Ngerjakan Skrip Skrip Dan Kalau untuk di Untuk beraktifitas di luar ruangan Pomet ini agak Melemah Agak Mudah Mudah untuk Agak Agak mudah untuk mencair Poni saya itu Sampai Jatuh-jatu Ya Wess Jatuh poni jok Heheheheh Ya udahlah Tama berlama-lama Kita langsung saja pada pencolekan Kita akan Mencoba Dari pencolekan awalnya ya Kalau pertama saya mencoba Kalau pertama Ketika pas mencoba itu Bagian Dasar Bagian paling atasnya ini Itu agak keras Tapi Sedikit tempuh Nah Seperti ini Ya Kita akan tambahkan lagi Oh ya Kondisi rambut saya Lembab Dan Ada Sisa-sisa Pemakaian kemak Pemakaian tadi Tadi pagi Heheheh Tama berlama-lama langsung lah pengolesan ya Pada Rataan di tangan Nah Agak mudah Kita aplikasikan dulu Berhubung Ini malam hari Dan juga Hmm Dan juga Heheheh Dan juga Ya Gak terlalu banyak beraktifitas Jadi saya akan mencoba untuk Memakai dua colek saja Karena juga Didukung dengan Build up Atau Sisa-sisa pemakaian kemarin Heheheh Kok kemarin Sisa-sisa pemakaian tadi Ya 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 colekan terakhir Kita akan colek Dari bawahnya Tidak Tidak seperti yang ada di 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 Atasnya ini Kup di Green Reinhardt ini Kalau sudah di tengah-tengah Atau di bawah Agak mendasar sedikit Itu Mudah Mudah sekali di colek Ini yang unik Heheheh Enak juga ya Nah Teksturnya juga enak Untuk ukuran Midi Untuk ukuran Medium heavy Kalau di rambut saya Nah Terus sampai rata Seperti ini Kita aplikasikan di samping Nah Sebentar dulu Sebentar dulu Ya tunggu sebentar Saya akan cuci tangan dulu Ya Kita langsung Pada proses penyisiran Untuk mencoba Daya jambakannya Saya akan Menyisir dengan sisir rapat dulu Seperti apa jambakannya Nah Tidak ada jambakan sama sekali Itu yang unik Tidak terasa menggigit Untuk ukuran Untuk ukuran Medium heavy Atau heavy Tapi Itu bagus sekali Buat anda yang Pemakai Heavy hold Ya Tapi Tidak Menyukai Jambakan khas Heavy Yang terlalu Waxy Terlalu Ya terlalu banyak waxnya Ya Ya seperti itulah Ini bisa dicoba Tidak terlalu menjambak Tidak Slick back Woy Seto Setenai Hehehe Hehehe Kita langsung Bikin Partnya Atau Belahan Sebentar Tubuh Wow Oh Nah aneously Ale Playstation Kita rapatkan dulu Ya Rapatkan Nah Oh ya wangi pomet ini sangat enak sekali luar biasa enaknya sampai saya teringat-ingat ke dengan kamar manis saya ngomong apa kita bikin jambunya woi lancip hasilnya woi oh iya saya sarankan ketika anda mencoba cup decrease rain heart ini usahakan untuk tidak menggunakan pomet rain heart ini dalam kondisi rambut yang agak basah atau basah sekali rasanya itu sangat menyakitkan sekali sebentar dan juga saya akan agak menurunkan sedikit ke bawah diragak maju sedikit oh iya oh iya ketika mencoba uji coba mencoba di lapangan kami mencoba di luar ruangan pomet ini agak sedikit kehilangan daya cengkramnya dan dan kilaunya akan semakin bertambah di berbarengan dengan holdnya atau daya cengkramnya itu agak menurun itu kalau saya sih masih suka saja cuma untuk mungkin untuk pencinta murni heavy agak mengecewakan tapi apalah daya karena bahan utama yang digunakan ternyata itu adalah lanolin atau bagian dari tubuh domba jangan kaget jangan kaget karena lanolin ini termasuk termasuk salah satu bahan baku pomet yang paling klasik selain lemak babi dan juga wax nya itu pakai apa sih ya seperti itulah dari produk-produk lawas pomet-pomet lawas itu dulu atau dulu itu pakai itu lemak 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 domba ya dari dari hewan ada jangan kaget karena awalnya memang seperti itu nah hasilnya sudah kelihatan sekali kita lihat dari samping kiri dulu seperti ini hasilnya bagus ya kilau nya juga lumayan kelihatan dari samping kanan seperti ini akhirnya bagus dan dari belakang tapi ya dari depan seperti ini nah pomet ini bisa dikategorikan sebagai medium heavy dengan dengan kilau yang lumayan untuk ukuran medium heavy atau heavy ukuran-ukuran seperti itu dan juga wanginya yang sangat elegan ditambah pencolekan dan perataan di tangan itu tidak menyulitkan cuma kalau kita bicara kekuatan kekuatan daya tahannya daya tahan dari dari si Reinhardt ini tidak terlalu bagus untuk Anda yang beraktifitas di luar ruangan yang sering beraktifitas di luar ruangan atau full outdoor karena dalam pertengahan dalam pertengahan hari itu pometnya langsung nurun kecadai tekerabnya itu langsung nurun tetapi kilau nya akan semakin bertambah kalau itu saya suka oke untuk build up nya sendiri ini agak rancu kalau saya omongi build up nya ini kalau Anda cuma keramas itu langsung sekitar di rambut itu masih ada tersisa 10% kurang lebih 10% tetapi kalau Anda menggunakan hair sampo dan hair kondisioner itu langsung hilang jangan kaget juga karena ini ini adalah pomet yang bebas dari petroleum atau petroleum jelly atau petrolatum yang kebanyakan kebanyakan pomet-pomet yang berbahan dasar perbahan dasar petrolatum atau petroleum jelly itu build up nya itu akan banyak masih banyak di rambut tapi untuk keseluruhan rain heart ini saya rekomendasikan oh iya saya beli ini di mister retro Surabaya salah satu salah satu distributor resmi dari kub di kris bagian Surabaya untuk mencari pomet ini silahkan cari saja di sosial media Anda pasti ada di twitter di facebook di instagram itu pasti ada baiklah segian review seulasan singkat dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan terlalu banyak bercanda atau kata-kata yang agak kasar mohon dimaafkan baiklah adios amigos sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati